Bapak Pedra Maluku Utara melakukan rapat bersama dengan Pemkap Halmahera Selatan dalam rangka fasilitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2025. Acara ini berlangsung di lantai satu kantor Bapak Pedra Maluku Utara di kantor Gubernur Sovivi pada Rabu 19 Juni 2024. Selengkapnya akan dilaporkan Rekan San Sul Sar di Wartawan Tribun Ternate untuk Anda. Rekan San Sul, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Rekan Yustina di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saya berada, kembali lagi bersama saya, San Sul Sar di Wartawan Tribun Ternate melaporkan kegiatan di Pemerintahan Provinsi Maluku Utara saat ini di mana Bapak Pedra Maluku Utara bersama dengan Pemkap Hal Merah Selatan melakukan konsultasi bersama dengan dokumen RKPD tahun 2025. Di mana diketahui Kabupaten yang pertama melakukan Kabupaten di Provinsi Maluku Utara ini Hal Merah Selatan paling pertama melakukan konsultasi ke Bapeda Provinsi Maluku Utara. Bahkan hal ini saat diwawancarai Kepala Bapeda Kabupaten Al-Mahira Selatan Muhammad Nur meminta bahwa sebelum dilakukan jadi regulasi atau perkada di Kabupaten Al-Mahira Selatan untuk dokumen KPD ini harus dilakukan konsultasi untuk bagaimana Bapeda Provinsi Maluku Utara melakukan penilaian maupun evaluasi sejumlah kurang kegiatan yang semua dalam dokumen tersebut di Provinsi Maluku Utara. Bahkan jadinya sangat mengapresiasi Bapak Pedra Bapak Pedra untuk di awal tahun 2024 menerima pihaknya melakukan konsultasi sehingga dari hasil konsultasi ini akan dikembalikan untuk dikaji lagi di Pemukat Al-Mahira Selatan untuk selanjutnya diputuskan atau diresmikan oleh Bupati Al-Mahira Selatan dijadikan perkada tribunasi. Dan menurut M Nur bahwa dalam konsultasi ini pihaknya meng-mengsingkongkan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan daerahnya dan daerah-kegiatan daerah-kegiatan maupun tingkat provinsi dan tingkat skala nasional dimana harus ada sinkronisasi data program untuk bisa melengkapi data untuk KPD Rangkap Al-Mahira Selatan tahun 2025 ini tribunasi. Bahkan terpisah kepala Bapeda Provinsi Maluku Utara Sanmin S. Adam juga menekan sejumlah poin-poin penting yang akan dievaluasi oleh tim dari Bapeda Provinsi atas dukmen tersebut. Dan selaku kepala Bapeda mengakui bahwa ini adalah Kepala Bapeda pertama di Provinsi Maluku Utara yang melakukan konsultasi-konsultasi Kepala Bapeda Provinsi dan akan diikuti sejumlah Kepala Bapeda Provinsi Maluku Utara lainnya di beberapa hari ke depan di Terunas. Demikian, Justina, saya selalu selesai kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.